Hujan kematian, Rusia dituduh menggunakan bom klaster yang menewaskan 47 warga Ukraina dan sebuah sekolah. Pasukan Vladimir Putin dituduh oleh media barat sengaja membunuh warga sipil Ukraina hari ini setelah 47 orang tewas dalam satu serangan yang diduga menggunakan bom klaster yang mematikan. Di tempat lain, Rusia diberitakan membom sebuah sekolah dan rumah sakit bersalin di daerah Zitomir bagian barat Ukraina. Ibu dan anak yang ketakutan terpaksa berlindung di ruang bawah tanah rumah sakit di daerah perumahan Zitomir tersebut. Sedikitnya dua orang tewas dalam serangan di rumah sakit itu, sementara sebuah sekolah di dekatnya menjadi puing-puing. Zitomir yang sejauh ini lolos dari kerusakan parah terletak 90 mil sebelah barat Kiev yang merupakan jalan para punggsi menuju Polandia dan Hungaria. Dalam video yang beredar, terlihat petugas pemadam kebakaran bekerja di puing-puing gedung sekolah setelah serangan udara hari ini. Lebih banyak korban yang ditarik dari puing-puing hari ini ketika tim penyelamat mengkonfirmasi jumlah korban tewas dari satu serangan telah meningkat menjadi 47 orang. Video mengerikan yang difilmkan setelahnya menunjukkan mayat-mayat berserakan di jalan-jalan di dekat kota Kiev yang paling parah dilanda konflik tersebut. Itu terjadi ketika Presiden Vladimir Putin mengeluarkan peringatan baru kepada dunia untuk tidak ikut campur dalam perang Ukraina. Bagaimana menurut kalian kabar ini? Percayakah kalian bahwa Rusia menggunakan bom klaster yang dilarang oleh dunia internasional dalam perang? Bagu hantam di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!